Riwat Orang Kudus 19 Juli, Santo Arsenius Agung Ia lahir sekitar tahun 350 di kota Roma dalam sebuah keluarga bangsawan Kristen yang saleh. Setelah kedua orang tuanya meninggal, seorang saudarinya masuk biara dan menjadi biarawati. Sementara Arsenius yang terkenal jenius dan bijaksana mengejar karir politik di Istana Kaisar Theodosius di Konstantinopel. Pada tahun 383, Arsenius diangkat menjadi guru besar istana dan tutor bagi pangeran mahkota Arkadius dan adiknya pangeran Honorius. Jabatan ini tentu saja membuatnya menjadi kaya raya dan sangat dihormati. Harta miliknya yang berlimpah itu dipergunakannya untuk bersenang-senang dan memuaskan semua hasrat dan nafsu duniawinya. Setiap hari ia hidup berfoya-foya mengejar kesenangan dunia. Namun dalam hatinya ia tetap resah dan tidak pernah merasa tenang. Hingga suatu saat ia dapat menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak akan pernah bisa diperoleh dengan harta dan kemewahan dunia. Ia mulai merubah cara hidupnya dengan lebih banyak meluangkan waktu untuk merenungkan makna kehidupannya di dunia ini. Lambat laun berkat rahmat Allah yang dicurahkan kepadanya, ia mulai menyadari akan kehampaan dan kesiasiaan dari kekayaan duniawi. Dalam renungan-renungannya, Arsenius terus memohon bimbingan roh kudus atas dirinya. Dengan cara inilah, ia mulai memperoleh ketenangan batin yang didambakannya. Suatu hari ia berdoa dengan kusuk dan dengan berlinang air mata ia berkata, Tuhan, ajarilah aku cara agar jiwaku dapat diselamatkan. Tuhan pun berkenan menjawab doanya melalui kitab suci. Setelah selesai berdoa, secara kebetulan Arsenius membuka kitab Matius dan menemukan ayat ini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Kesokan harinya, Arsenius mengundurkan diri dari jabatannya, meninggalkan semua sahabat dan kenalannya, lalu berlayar ke Alexandria, Mesir. Ia tiba di sana sekitar tahun 400 Masehi. Arsenius lalu bergabung dengan para pertapa Kristen lainnya di Padanggurun, Mesir, dan mulai hidup bertapa dengan keras. Dalam keheningan Padanggurun dan mati raga yang keras, Arsenius dapat mencapai kemajuan dalam hidup spiritualnya. Ia menjadi seorang manusia baru yang kudus dan rendah hati. Suatu saat di sekitar tahun 434 Masehi, Arsenius mendengar suara Tuhan. Arsenius, carilah sebuah tempat yang lebih sunyi, karena keheninganlah dasar keselamatan. Dengan patuh, Arsenius pergi dari pertapaannya yang pertama. Ia berpamitan kepada teman-temannya dengan mengatakan, Tuhan tahu betapa besar cinta kasihku kepada kalian. Akan tetapi tidak mungkinlah bagiku untuk bersama-sama bergaul dengan Tuhan dan manusia. Arsenius lalu pergi lebih jauh di Padanggurun dan mendirikan sebuah gubuk pertapaan yang jauh dari para pertapa lainnya. Di pertapaan yang baru, kehidupan rohani Arsenius semakin berkembang. Banyak mujizat dapat ia lakukan, hingga tersebarlah kabar tentang pertapa kudus ini. Banyak orang datang kepadanya meminta penyembuhan dan bimbingan rohani. Biasanya ia tidak banyak bicara, hanya memberi jawaban dan petunjuk-petunjuknya yang serba singkat, namun sangat tepat dan bijaksana. Kadang ia hanya diam dan menutup mata, namun tetap memberi bimbingan kepada para pengunjungnya dengan berkomunikasi melalui pikiran mereka atau telepati. Kadang ia hanya mengajak para pengunjungnya untuk berdoa bersama. Setelah berdoa bersama, penyakit mereka pun sembuh. Beberapa kali ia harus berpindah ke tempat pertapaan yang jauh lebih sunyi, agar dapat lebih menghayati kebersamaannya dengan Tuhan. Namun umat tetap selalu saja dapat menemukannya. Selama 55 tahun, Arsenius hidup berkelana di Padanggurun, Mesir. Ia selalu berpindah-pindah tempat mencari keheningan agar dapat bersama Yesus yang ia cintai. Sembari memberi bimbingan rohani dan menyembuhkan penyakit dari setiap orang yang mencarinya. Pertapa suci ini tutup usia pada tahun 450 dalam usia sekitar 100 tahun.